Oke kawan-kawan ku semuanya, kali ini saya akan membuatkan tutorial pola dasar rok bentuk A lebar. Ini adalah lanjutan video tutorial kemarin pola gamis yang seperti ini ya. Nah sekarang saya akan membuat rok A lebarnya ya. Kawan-kawan simak dari awal sampai selesai agar mudah memahaminya dan mempelajarinya. Oke kita simak tutorialnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini variasi tambahan yang putihnya ya. Jadi yang akan kita buat itu pola dasar rok bentuk A lebar ya. Kebawahnya agak lebar dan bentuknya model A. Oke kita akan mulai seperti ini modelnya. Yang kita butuhkan pola bodinya ya. Nah ini pola bodinya. Pola badannya sudah siap. Modelnya seperti ini lanjutan dari video tutorial yang kemarin ya. Oke untuk langkah yang pertama kita akan membuat garis lurus di bagian pinggang dulu ya. Ini membuat pola dasar bentuk A lebar ya. Kita buat garis lurus dulu di bagian pinggang. Perlu diperhatikan lagi jika membuat pola dasar bentuk A lebar. Semakin lebar bawah, semakin melengkung di bagian pinggang ya. Untuk mencari ukuran kita bisa gunakan pola badannya biar lebih praktis ya. Nah sampai disini. Ini untuk batasnya. Lalu kupnatnya bisa kita hilangkan ya. Kalau bentuk E-line itu kayaknya gak perlu kupnat ya. Kita kurangi 2 cm ya disini. Nah dari tanda ini kita naikkan ya. Semakin lebar bawah, itu semakin melengkung di bagian pinggangnya ya. Kita naikkan 2 cm. Nah lalu kita bentuk dengan penggaris lengkung seperti ini ya. Oke sudah. Selanjutnya kita akan mencari ukuran panjang. Panjangnya 145 cm. Turun pinggang 45 cm. Berarti sisa 100 cm. Jadi rognya 100 cm ya. Nah tinggal kita ukur 100 cm. Nah persis disini ya 100 cm. Untuk lebarnya sesuaikan selera kawan-kawan ya. Nah disini 100 cm. Ini cara membuat pola dasarnya ya. Nanti untuk variasi itu nanti bisa sesuai dengan selera kawan-kawan ya. Nah ini sudah sampai disini. Kita bisa luruskan dulu seperti ini. Kita luruskan. Ini cara membuat lurus garis rok sampingnya ya. Agar penggaris yang pendek pun bisa menjangkau nantinya ya. Nah kita luruskan aja meterannya seperti ini tuh. Baru kita beri tanda. Seperti ini ya. Setelah diberi tanda. Baru kita akan mulai membuat garisnya. Seperti ini. Ini untuk rok sampingnya ya. Bagian samping. Nah jadi udah tinggal ikutin tanda-tandanya aja. Seperti ini ya. Nah ini sudah selesai. Tinggal kita beri tanda yang lebih banyak seperti ini ya. Biar kita tinggal ikut gambarnya aja. Nah ini ya. Ini membuat pola dasar rok bentuk A lebar ya. Selebar apa itu sesuaikan selera kawan-kawan ya. Ini lebarnya lebar masih standar ya. Jika kain lipat ini. Ini pas ya. Dan perlu diingat untuk model seperti ini. Saat memotong kainnya atau memotong polanya itu. Ini lipatan ya. Sudah ada dua nih. Sudah ada dua ya kertasnya. Nanti kainnya juga sama ya. Nah ini untuk pola dasarnya sudah selesai. Saya akan potong dulu. Saya skip untuk potongnya ya. Oke ini untuk bentuk rok A lebarnya sudah jadi seperti ini. Nah selanjutnya kita akan pecah pola roknya menjadi dua bagian ya. Yang ini untuk bagian hitam. Nanti untuk tambahannya ini warna putih ya. Nah kita akan buat untuk tambahannya ini ya. Oke kita akan mulai. Nah ini seperti ini ya. Kita akan buat secukupnya dulu kameranya ya. Nanti ke samping ini ya. Dari samping ini bawah. Sampai ke titik kupnat bagian kiri disini ya. Cara pecah polanya. Nah kita fokus di bagian pinggang dulu ya. Nah ini bagian lapisannya ya. Yang warna putih. Yang warna putih ini ya. Oke kita akan mulai membuat. Untuk variasi lapisan warna putih ini ya. Karena ini rok bentuk A lebar. Itu tidak menggunakan kupnat bagian pinggang. Nah kita harus hilangkan dulu ya. Nah beri tanda disini. Lalu ketemukan dengan ini ya. Jadi seolah-olah biar hilang. Nah disini. Tadi awalnya disini. Kita geser. Karena roknya tidak pakai kupnat ya. Nah berarti disini. Oke. Dari sini. Dari pinggang ini. Yang titik kupnat. Buat garis ke bagian. Hampir ke bawah ya. Sedikit 2 cm naik ke atas ya. Oke. Kita pinggirkan. Kita akan bentuk sesuai dengan ini. Oke kita akan mulai. Jika kawan-kawan ragu. Boleh menggunakan bodi ini dulu. Nah kita samakan dulu seperti ini. Ini untuk langkah yang kawal ya. Baru kita akan melanjutkan untuk membuat garis ke bawahnya. Ini sudah kita dapatkan standar dari awalnya. Tinggal kita buat bentuknya ya. Nah bisa seperti ini. Atau se-ini mungkin ya. Cari yang pantas saja ya. Terus sampai ke bawah. Ini untuk lapisan putih ya. Nah ketemu benar ini tuh kan. Oke ini sudah selesai ya. Sama persis ya. Bagian yang putih ini nantinya ya. Nanti kita buat bagian putih ini terpisah ya. Oke. Ini sudah selesai. Untuk membuat pola dasar. Dan ini untuk pola yang variasi di bagian luarnya yang putihnya ya. Nah ini seperti ini. Nanti untuk kawan-kawan yang ingin membuat pola rok bagian belakangnya. Cari kertas lembar sama bentuknya seperti ini. Kurangi 2 cm. Karena di bagian pola belakangnya itu. Lebih kecil ya. Kita bisa coba cek. Nah jika pola belakang itu lebih kecil di sini. Nah di sini nanti ya. Tinggal jiplak aja ya. Ini untuk pola variasinya sudah. Pola dasarnya pun sudah. Hasilnya seperti ini ya. Nanti setelah jadi pola dasar. Tinggal bentuk seperti ini. Nah ini untuk tambahan ya. Oke. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jika ada yang kurang mengerti kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan untuk info, kritik, dan saran. Kawan-kawan bisa chat via WhatsApp di nomor 081-289-754-602. Oke. Nanti ini saya akan buat tambahannya di bagian putih ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya juga mau berangkat kerja nih. Sudah hampir kesiangan. Terima kasih untuk semuanya. Saya Yudhi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax